4 Fakta Tiket Kertas KRL Kembali Berlaku Hari Ini Demi Pemilaharaan Sistem Tiket Elektronik PT. PT. Kereta Komuter Indonesia, KCI, Hari Ini Senin, 23 Agustus 2018, Kembali Memberlakukan Pemakaian Tiket Keras Bagi Para Pengguna Setia Komuter Lain VP Komunikasi Perusahaan PT. KCI Eva Hairunisa Mengatakan Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya penumpukan penumpang. Untuk itu pihaknya meminta pengguna komuter lain menyiapkan uang tunai untuk mempercepat proses transaksi dengan tiket kertas. Namun nyatanya di lapangan, penumpukan penumpang terjadi. Hampir di semua stasiun terjadi antrean panjang dan banyak yang mengeluhkan kondisi ini. Berikut ini sejumlah fakta peralihan tiket elektronik komuter lain ke tiket kertas di KRL. Jabodetabek 1. Rep 3.000 Kesemua Tujuan Pemberlakuan tiket kertas dilakukan di 79 stasiun KRL dari perjalanan kereta pertama hingga kereta terakhir. Tiket kertas dijual rep 3.000 untuk semua stasiun tujuan. Untuk prosedur pembeliannya, pengguna komuter lain cukup mengantara di loket maupun pada petugas di luar loket yang melayani pembelian tiket kertas. Satu tiket kertas hanya dapat digunakan oleh satu orang pengguna untuk satu kali perjalanan. KRL, kata Eva 2. Alasan tiket kertas diberlakukan Kurang lebih lima tahun sudah, PT KCL memberlakukan penggunaan tiket elektronik bagi para penumpang komuter lain, tepatnya sejak Juli tahun 2013. Dengan alasan untuk pemeliharaan serta pembaharuan sistem. Pihak PT Komuter lain berharap keandalan sistem tiket elektronik bisa terus terjaga dalam waktu lama. 3. Keluhan penumpang KRL Meski demi alasan di atas banyak penumpang setia yang setiap hari menggunakan komuter lain, mengeluhkan kondisi ini. Salah satunya seperti yang dirasakan pemilik akun Twitter at Mega Asusantii. Mega adalah pengguna setia komuter lain yang tinggal di kawasan Cikara, Bekasi. Setiap hari dia menggunakan transportasi ini untuk beraktivitas di Jakarta. Dengan waktu menunggu kereta yang hanya datang 1 jam sekali, ditambah harus antre tiket kertas. Dia harus menunggu 1 jam lagi karena keretanya telah berangkat. Cikara, Jakarta kota cuma ada 1 jam sekali. Terus ngantri tiket kertasnya lama eh keretanya keburu berangkat nunggu lagi kereta berikutnya. Satu jam lagi, gini amat rumah di pelosok at Curhat Kriat Komuter Line, katanya melalui Twitter. Senin, tanggal 23 Juli tahun 2018. Pemilik akun Edpancas37M juga mempertanyakan kreativitas PT KCI mencari solusi alternatif. Selain tiket kertas, apa enggak ada solusi buat antri tiket kertas? Masak 14 hari mau kayak gini terus. Saya udah antri dari jam 5.30 belum sampai depan loket juga di Bojonggede, ia berujar. 4. Antrean tiket mengulat Stasiun Depok Lama, stasiun Cilebut, stasiun Bekasi Stasiun Rawabuntu adalah sejumlah stasiun yang tadi pagi sempat mengular akibat kebijakan. Tiket kertas yang dikeluarkan PT Kereta Komuter Indonesia Antrean bahkan terlihat hingga keluar stasiun. Saat ini kartu multitrip THB tidak dapat digunakan. Silahkan mengantre untuk mendapat tiket kertas, teriak petugas menggunakan pengeras suara. Saat itu, tidak sedikit para penumpang KRL yang ingin menerobos masuk tanpa tiket. Untuk merendahkan suasana, VP Komunikasi Perusahaan PT KCIF Aherunisa meminta maaf kepada pemilik kartu multitrade KMT maupun kartu uang elektronik dari bank. Terima kasih telah menonton!